Intro Hampir setiap orang yang duduk di bangku sekolah pernah diajarkan tentang kata singkatan, bahkan hingga sekarang pun, kita masih kerap menggunakan kata-kata singkatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang jarang diucapkan namun enggak asing di telinga kita, biar enggak salah dalam pengucapan dan enggak malu-maluin ketika ditanya. Berikut ini daftar singkatan yang jarang diketahui kepanjangannya oleh banyak orang. 1. OK Sebenarnya OK adalah singkatan dari All Correct, namun sejak digunakan sebagai bahasa pelesetan di Amerika, kata ini disingkat menjadi OK. 2. Internet Banyak orang yang sering menggunakan internet tetapi tidak mengetahui apa kepanjangannya. Ternyata internet adalah singkatan dari Interconnected Network yang berarti sekumpulan jaringan komputer, dan saling terhubung satu dengan lainnya di seluruh dunia. 3. Wese Mau ke Wese? Kamu bisa jelasin enggak apa kepanjangan dari Wese? Ternyata Wese adalah singkatan dari Water Clothes yang artinya tempat khusus buang air. 4. HVS Sebagai anak sekolahan atau mahasiswa tentunya tidak asing lagi dengan HVS tapi tahu enggak apa kepanjangannya? Kertas HVS yang kerap digunakan ternyata sebuah singkatan dari bahasa Belanda yaitu Outtridge Screech Papier yang berarti kertas bebas serat kayu. 5. BH atau Bra Pakaian pelengkap wanita yang satu ini tentunya tidak asing lagi di telinga kita tapi belum tentu kita tahu kepanjangannya. Ternyata BH juga merupakan singkatan dari bahasa Belanda yaitu Basteholder yang artinya penyangga payudara. 6. Wi-Fi Mungkin yang satu ini sudah sering kita gunakan tapi tahu enggak apa kepanjangan dari Wi-Fi? Ternyata Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan teknologi jaringan tanpa kabel yang menggunakan frekuensi tinggi. 7. PIN Bagi yang memiliki kartu ATM pasti memiliki yang namanya PIN ternyata PIN adalah singkatan dari Personal Identification Number. Kamu akan merahasiakannya karena memang sifatnya yang sangat pribadi. 8. LPG Dalam bahasa Indonesia menjadi LPG yang sebenarnya adalah singkatan dari Liquified Petroleum Gas. 9. PIT Istilah VIP sering kita dengar atau lihat ketika berada di rumah sakit, hotel, dan lain-lain. Kalau kamu orang penting, maka dalam bahasa Inggris disebut VIP atau Very Important Person. 10. Penunjuk waktu AM dan PM Kedua singkatan ini sering kita lihat pada jam, tiket, dan lain-lain. AM berarti Ante Meridiem, sebelum siang hari. Sedangkan PM berarti Post Meridiem, setelah tengah hari. Keduanya berasal dari bahasa Latin. 11. Oli Ternyata Oli juga sebuah akronim, yakni singkatan dari Oil Level Indicator, yang dalam bahasa Indonesia berarti Indikator Tingkatan Minyak. 12. PDF Bagi kita yang sering mencari materi, tentu sering menemukan materi dalam bentuk PDF. PDF adalah salah satu jenis format dokumen yang merupakan singkatan dari Portable Document Format. 13. Ceode Bagi kamu yang sering belanja online, pasti enggak asing dengan singkatan Ceode. Ceodeo adalah singkatan dari Cash on Delivery atau dibayar tunai di tempat. 14. NN NN yang biasa kita kenal dengan Anonim atau Nonem, Ternyata kepanjangan sebenarnya berasal dari bahasa Latin, Nomenesio yang artinya tanpa menyebutkan nama. 15. LOL LOL sering diucapkan atau dituliskan ketika kita chattingan dengan teman di Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain ketika ingin menyampaikan bahwa kita tertawa terbahak-bahak. LOL adalah singkatan dari Lawing Outload. 16. USB Istilah ini sering kita jumpai pada alat elektronik seperti komputer, flash disk, atau smartphone. USB adalah singkatan dari Universal Serial Boost merupakan port komputer yang bersifat universal dan bisa untuk banyak piranti. 17. LCD LCD adalah media tampilan yang menggunakan kristal cair, biasanya digunakan pada kalkulator, telepon seluler, monitor komputer, dan TV. LCD adalah singkatan dari Liquid Crystal Display. 18. CCTV CCTV merupakan perangkat yang digunakan untuk memantau keamanan berupa kamera dan perekam video. CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television. 19. Robot Robot dikenal sebagai sebuah kata, tapi ternyata juga sebuah singkatan. kepanjangannya adalah Residence Official Board of Technology atau sebuah teknologi mesin bergerak yang bisa diperintah. 20. Kepo Istilah kepo sering kita dengar di era zaman now. sebutan ini untuk orang yang serba ingin tahu sesuatu secara detail. hal-hal sepele ditanyai, serba ingin tahu, pengen tahu urusan orang lain dan sebagainya, padahal banyak yang enggak tahu apa kepanjangan dari kepo. kepo berasal dari singkatan bahasa Inggris yaitu Knowing Every Particular Object. Itulah daftar istilah-istilah beserta kepanjangannya yang sering kita dengar dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.